Halo semuanya, what's up, my name is Susuke and welcome to my channel Di video kali ini, gue akan review game Resident Evil 3 Remake So, gue akan memberikan peringatan besar, spoiler Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu intronya Terima kasih telah menonton Oke, jadi maafin ya sebelumnya jika memang kalau suara gue tuh agak gimana gitu Karena ya wajar aja gitu, karena gue baru tamatin ini game Udah harus membuat review, apalagi ini gue harus membuat naskah yang segitail mungkin untuk review ini Dalam review ini mungkin gue gak akan jabarkan semuanya deh Tapi mungkin gue akan lebih mencari detail dari game ini Untuk kalian So, mari kita mulai Kalau kita membahas tentang grafik dari Resident Evil kali ini Sudah sangat jelas luar biasa Engine yang digunakannya itu RA Engine Sudah pasti terlihat sangat detail dan bagus Ditambah dengan detail saat hujan dan suasana malam yang sangat mencekam Membuat nyaman saya itu bisa membuat kita takut di bawahnya Tapi juga dibuat santu gitu Banyak sekali efek lampu yang digunakan Walaupun yang kita kenal itu yaitu Ray Tracing itu bisa digunakan pada pagi atau siang Tapi pada malam hari itu bisa juga gitu Malah dibangun menjadi lebih indah keliatannya Tapi kembali lagi Jadi walaupun sebagus-bagusnya Engine RE Masih ada beberapa hal yang aneh yang bisa gue Di mana merah-merahnya? Poko doang enggak? Oh, apanya? Orang-orangnya? Baiklah, ini yang gue suka jika membahas tentang horror game Yaitu scoring atau ya kalau kalian tahu lebih ke suara atau lagu Sebenarnya mau itu film ataupun horror Apa maksudnya game horror Pasti harus memiliki scoring yang sangat bagus Resident Evil 3 yang gue mainkan di PS1 itu dulu Memiliki scoring yang wah luar biasa Bagus banget Gue enggak bilang scoring di RX3 remake ini jelek Tetapi gue lebih suka yang klasik dulu scoringnya Walaupun di beberapa bagian seperti kita di safe room Itu kalian masih bisa mendengarkan scoring originalnya Ketemu, 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 ketemu Iya, 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 iya Nyata benar, lu harus ini dulu ke api dulu Itu yang dia punya di sini di sini Di sini, di sini, di depan Tetemu gue ke tempat Apinya dulu Iya, padamin dulu apinya Aku juara, gua enggak bakal Apa yang ada di sini? gue bakal ke atas lu udah dapet shot kan? belum ini lagi mau ambil mekanisme dari game rs2 ke rs3 memiliki penambahan yang cukup banyak seperti adanya sistem dodge dimana player itu dapat mempermudai kita menghindari zombie ataupun Carlos yang memiliki sistem untuk bisa kayak memukul-mukul zombie gitu gameplaynya pun sudah lebih action itu memang harus karena musuh yang kita lawan bukan hanya zombie yaitu nemesis dan ini yang akan gue bahas di berikutnya seperti sebuah pepatah ada gula ada semut kalau ada jir ada nemesis nemesis sendiri adalah penyebutan sosok sesungguhnya nemesis yaitu tyrant tyrant memiliki bentuk yang hampir sama tinggi besar dan overpower sosok tyrant di rr2 sering kita sebut sebagai Mr. X karena ya di jidatnya itu ada lambang X seperti X gitu jadi maka kita lalu kalau Mr. X itu agak santuy gitu tapi kalau nemesis sangat sangar nemesis memiliki kecepatan dalam berlari dia bisa mengeluarkan tentaklenya dia pun bisa melompat dari gedung ke gedung satunya nemesis sendiri pun memiliki banyak senjata dia memiliki form yang cukup banyak ibarat lu belum siap lawan nemesis gue saranin lu untuk berdoa dulu deh dan baru lawan dia karena dia terlalu OP lu pake gitu kagetnya lu jadi bingung gua haaah oh lu mah teriak teriak aduh kaget lagi lu mah gitu kagetnya gua jadi gua agak bingung lu gimana apa gimana gitu kan gua kayak persiapan lah gitu kan orang jangan ntar lu eh gimana di sana iya 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 oh iya 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 maaf ya si bapak si bapak aduh kenapa waktu jalan nanti kakak 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 ngasih kakak udung kakak ini si bapak kalo obing kakak mula kakak musik yang kita hadapi gue bisa jelaskan itu zombie gue ambil singkat ceritanya deh bahwa cerita dari RE3 ini sebelum dan sesudah RE2 banyak karakter yang di RE2 bisa temukan di RE3 ini walaupun cerita mereka gak sepenuhnya diangkat dan masih ya berseputar dengan T-Virus The Umbrella ini ada saat-saat yang gue bakalan curhat dan marah-marah jadi persiapkan oke fucking untuk Capcom lu apakan seri franchise kesempatan gue kampret banyak banget yang dibuat dari yang dibuang dari original gimana kayak soundtrack aslinya dimana clock towernya yang kita jelajahi dimana ledakan besar di pom bensin dimana pilihan optional yang kita bisa pilih seperti yang di originalnya dimana dimana kata-kata do you want star I give you star you want stars I'll give you stars di saat melawan Nemesis di pertarungan form terakhir dimana dimana gitu loh itu kan yang kita pengen sebagai gamer dulu gitu yang kita mainin di old console gitu mana gak ada dibuang disini gue gak paham Capcom itu kenapa dibuang antara bego atau menggunakan waktu pembuatan atau bagaimana gue kurang paham dimana R2 remake itu sangat bagus karena tidak ada yang hampir dibuang sedangkan di R3 parah banget nih sumpah lu baru main mungkin bakalan bilang ah bagus-bagus aja bang iya karena lu baru main gitu loh sedangkan kita itu sebagai pemain yang udah main original itu merasa kecewa pastinya kalau lu gak merasa kecewa berarti lu ya gak menikmati game-nya gitu tapi kalau lu menikmati game-nya pas jaman-jaman dulu lu pasti bakalan kecewa dengan R3 remake saat ini karena sebanyak hal yang dibuang dari R3 gitu yang dimana ya gue seperti gue bilang R3 adalah seri franchise kesukaan gue gitu Resident Evil dimana dari R2 masih kaku-kaku R3 udah mulai ada action ada pilihan option ada hal-hal baru yang ditawarkan gitu loh Capcom bilang sendiri bahwa memang mereka gak akan naro-naro kayak option dialog itu karena dia mau fokus terhadap Jill Valentine story Jill Valentine original tapi ya lu gue main juga kok R3 ya itu juga menceritakan original dari si Jill Valentine tetep aja ada gitu pilihan option kenapa gak ada gitu dan hal-hal scene-scene yang memang harusnya ada dibuang why apakah memang gak bisa dimasukkan atau gimana-gimana gue kurang paham R3 Remake merupakan franchise yang gue suka yang sangat gue suka dengan berharap konsep yang sangat segar di saat itu tapi karena hal itu di remake dihilangkan membuat gue sangat kecewa hal itu membuat gue kasih nilai 7 karena bagi gue ketika apa yang gue harapkan gak ada ya buat apa gitu gue gue kasih nilai bagus kenapa gue harus banggakan gitu ya oke lah game ini gue bisa bilang merupakan kayak gue kayak flashback gitu walaupun gak flashback flashback banget gitu karena ya ibarat gue gini ibarat gue kayak menunggu sebuah game yang gue nanti-nantikan tapi ya gak gak tersampai gitu malah gue nunggu Final Fantasy 7 Remake tiba-tiba ini kan harus nunggu Resident Evil karena gue udah ke spoiler bahwa akan ada hal-hal yang hilang gitu-gitu gue akan jadi kayak meredup gitu dan gue mainin waktu gue mainin ini kurang lebih sekitar kurang lebih 5 jam 5 jam dalam tahap permainan ini jadi kalau kalian berpukir akan bisa speedrun ya pasti bisa gini mudah kok gak susah-susah amat gitu memang Nemesis sampai susah kalau zombie-nya gampang gitu dan disini ada beberapa hal sistem kayak sistem coin yang dimana kita bisa kayak di RR7 dimana kalau kalian taruh coin itu di slot itu kalian bisa nambah kekuatan gitu ataupun kayak ada dodge nya si refil dan lain lain so ya itu dia RR3 so ya kalau kalian berpikiran bahwa oh bang bagus-bagus bagus-bagus saja bang oke silahkan tulis komentar di bawah kita santui kita ngomong santui karena ini pendapat-pendapat gue sebagai yang udah mainin 5 jam non-stop dan di saat gue lagi bikin ini pun naskah dan record ini gue baru saja gue jadi gue kayak ibarat baru 1 jam istirahat gue langsung bikin jadi cukup melelahkan juga jadi kalau kalian belum nonton silahkan nonton dulu full gamenya gue udah simpen videonya jadi kalian bisa nonton itu streaming jadi kalau kalian lihat ada beberapa hal yang aneh atau gambarnya jelek atau bagaimana memang itu pas gue streaming jadi gue streaming bareng sama temen gue dan gue ngadain yang namanya giveaway juga di stream tersebut so apakah gue masih ada giveaway masih ada satu kali lagi yaitu 300 ribu lagi ntar di streaming gue berikutnya yaitu resident evil resistant jadi gue akan review resident evil resistant kalian semua so thank you for watching guys ini dia rs3 remake for review gue so ya kecewa ya benar so anyway thank you for watching guys i hope you enjoy my video and we will see you at the next video don't forget give a like comment subscribe channel gue dan click on notification bell oke so my name is k and say goodbye I do my friend jana matane a me you Terima kasih sudah menonton!